Teman-teman di rumah tangga, ciptakan selain kondisinya, lingkungannya, juga suasananya, suasana islami. Anak-anak dari kecil harus pakai jilbab kalau perempuan. Laki-laki biasakan bapak-bapak ajak anaknya ke masjid kalau mau sholat. Saya punya pengalaman anak saya, Alhamdulillah Allah karunia saya beberapa orang anak. Karena anak perempuan saya, sering saya nasihatin, nak tutup aurat itu wajib dalam islam. Kalau sudah mulai dia umur bisa faham bicara, saya ajak ngomong. Wajib dalam islam dan Allah pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kamu tutup aurat. Bukan karena abati, saya dipanggil abati kebetulan artinya ayah saya gitu. Bukan karena abati, tapi kerjakan karena Allah yang perintahkan. Hampir setiap saat saya nasihatin gitu. Dia sih diam saja. Allah perlihatkan saya efeknya, satu waktu saya pulang ke rumah dari pengajian di Jakarta. Parkir mobil, saya ambil motor, ingin bawa anak-anak saya ke supermarket dekat rumah. Kemudian saya bilang, ayo nak, keluarlah anak saya. Yang kakaknya pakai jilbab, adiknya belum keluar. Masih di dalam, saya panggil, ayo nak. Kalau anak saya namanya Suad, saya panggil Suad, ayo nak. Suad, ayo. Belum keluar. Kemudian saya masuk ke dalam, saya mau kakaknya sebentar ya nak. Abati lihat dulu, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya Suad ini lagi duduk dekat pintu. Pintu masuk, dia lagi ngisap jarinya, kayak orang yang ketakutan ngecilin badannya. Waktu itu umurnya sekitar 5 tahun lah ya. 5-6 tahun. Dia ngecilin badannya kayak orang ketakutan gitu. Ini mungkin dia kelas, maaf, 6 tahunan. Kelas 1 SD. Terus saya tanya, kenapa nak Suad? Dia sambil nangis tiba-tiba. Tiba-tiba dia nangis. Umi gak kasih jilbab. Nangis gitu. Umi gak kasih jilbab. Jadi ternyata Allah perlihatkan kepada saya yang selama ini saya cuma nasihatin sederhana. Nah itu Allah yang perintahkan. Orang kalau tidak pakai jilbab itu nanti Allah marah, bisa diazap, bisa begini. Tertanam dalam hatinya, masih kecil saya tanamkan. Jadi dia tidak mau keluar rumah. Ini pintu rumah gak mau keluar kalau gak pakai jilbab. Gara-gara takut dihukum sama Allah. Nanti Suad dimarahin sama Allah abadi. Dia takut. Saya langsung waktu itu bersyukur kepada Allah bagaimana anak saya bisa terdidik. Karena suasana itu sudah diciptakan. Ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu. Daripada ibu-ibu beliin baju yang terbuka karena ala saya masih kecil, belikan baju yang tertutup. Kalau dikatakan jilbab panas, anak-anak pakai topi juga panas. Buat mereka cinta dengan pakaian tersebut, mereka akan jaga sampai tua. Ada anak saya laki-laki, umurnya belum 3 tahun. 2 tahun, Februari insya Allah 3 tahun. Saya kalau ke masjid, saya ajak dia. Belum bisa ngomong, masih beberapa kata gitu. Saya ajak, ayo abadi mau ke masjid, ikut gak? Ikut ke masjid. Kadang-kadang saya jalan kaki, saya naya motor, ada masjid dikat rumah. Subhanallah saya masuk masjid, saya jadi imam, sholat dikat rumah saya. Anak saya sholat di sebelah, saya suruh sholat di sebelah. Jadi dia lihat gerakannya, gerakan tangan, takbir, segalaan. Dia sholat. Kadang-kadang dia masih main, dia masih jalan. Gak apa-apa. Tapi dia berdiri di situ. Subhanallah, setelah saya sholat, saya ambil buku, ada buku yang saya sering baca, kitab Kabair Ibn Imam Al-Dhabi. Saya baca kultum di masjid itu. Anak saya ini yang 2 tahun lebih, ada buku juga satu, di masjid itu diambil sama dia, berdiri sebelah saya, dia juga pegang buku. Apa yang saya buat, dibuat sama dia. Jadi kalau tangan saya begini, lagi terangin, dia juga di sebelah. Sampai jemaah kadang-kadang ketawa lihat dia. Belum 3 tahun, Masya Allah, semoga Allah jaga. Begitu keadaan. Jadi dia ikutin kayak orang yang ceramah. Saya kalau ke besi, aku naik motor, saya ajak dia. Pernah saya naik motor, pernah saya jalan kaki. Ada iku-iku yang dekat-dekat di situ, kantoran, sholat sama-sama, karena dia tahu ada kultum, maka sholat. Kemudian saya biasa mengatakan, Assalamualaikum. Dari orang motor, orang yang kendaraan, memberikan salam orang yang jalan. Anak saya ini, urutnya perhatikan apa yang saya buat ke masjid. Begitu saya pulang, lewat lagi iku-iku yang bubar sholat ini. Saya belum bilang, Assalamualaikum, anak saya sudah bilang, kum, kum, kum. Sampai sekarang, subhanallah, setiap ketemu orang, kum, kum. Belum 3 tahun. Tertanam itu dalam diri mereka, keislaman dari masa kecil. Itu penting. Terima kasih.